Eksodus besar-besaran mulai terjadi di wilayah Nagorno-Karabah yang direbut Azerbaijan. Sekitar 120 ribu etnis Armenia di wilayah itu diperkirakan berangkat ke Armenia. Orang-orang Armenia di Karabah menjadi pihak yang paling terdampak setelah separatis yang didukung Armenia menyerah. Keputusan diambil pada 20 September 2023, sekitar 24 jam setelah Azerbaijan memulai operasi militernya. Sejumlah rekaman menunjukkan iring-iringan kendaraan bergerak meninggalkan wilayah tersebut. Azerbaijan sebelumnya mengatakan akan menjamin hak-hak mereka dan mengintegrasikan wilayah tersebut. Namun orang-orang Armenia mengatakan mereka takut akan ditidas. David Babayan, penasihat Presiden Rebubrik Arsa Samir Salmayan kepada Reuters mengatakan sebanyak 99,9 persen lebih memilih untuk meninggalkan rumah mereka. Dia mengatakan nasib masyarakat miskin mereka akan tercatat dalam sejarah sebagai aib, baik bagi rakyat Armenia dan seluruh peradaban dunia. Para pemimpin Armenia di Karabah dalam sebuah pernyataan mengatakan semua orang yang ingin pergi akan dibawa ke Armenia. Mereka akan dikawal oleh pasukan penjaga perdamaian Rusia. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Nikol Pasinian menyebutkan sejumlah bantuan kemanusiaan telah tiba, namun warga Armenia di Karabah masih menghadapi bahaya pembersihan etnis. Menurutnya, jika kondisi kehidupan yang nyata tidak tercipta bagi warga Armenia di Nagorno-Karabah dan tidak ada mekanisme perlindungan yang efektif terhadap pembersihan etnis, maka kemungkinan besar warga Armenia di Nagorno-Karabah akan melihat pengusiran dari tanah mereka sebagai satu-satunya jalan keluar. Pasin yang menegaskan Armenia akan menyambut warga Nagorno-Karabah dengan baik. Di bagian lain, dia juga meminta PBB untuk menurunkan tim guna memantuk pelaksanaan HAM di wilayah tersebut. Eksodus Massa dapat mengubah keseimbangan kekuasaan di wilayah Kaukasus Selatan, wilayah di mana kumpulan etnis yang saling bersilangan. Daerah ini menjadi jalur perdagangan penting, selain itu juga jalur jaringan pipa minyak dan gas. Rusia, Amerika Serikat, Turki, dan Iran saling berebut pengaruh di wilayah itu. Iran telah memperingatkan wilayah di selatan Armenia harus tetap menjadi milik Armenia. Ini karena Teheran ingin mempertahankan jalur perdagangan daratnya ke Kaukasus, Laut Hitam, dan Rusia. Iran menolak jalur melewati wilayah Azerbaijan atau wilayah yang berada di bawah kendali Israel, Turki, atau NATO. Kemenangan Azerbaijan minggu lalu tampaknya mengakhiri konflik yang telah berlangsung selama sekitar 30 tahun akibat pengubaran Uni Soviet. Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev mengatakan tangan besinya telah membuang gagasan kemerdekaan etnis Armenia Karabah ke dalam sejarah. Wilayah itu akan diubah menjadi surga sebagai bagian dari Azerbaijan. Di bagian lain, Armenia mengatakan lebih dari 200 orang meninggal dan 400 lainnya luka-luka dalam operasi militer Azerbaijan. Sebanyak 7 personel militer Rusia juga meninggal dunia. Sebuah video menunjukkan markas pasukan perdamaian Rusia di wilayah itu juga diserang. Secara khusus, Aliyev sudah melakukan kontak telepon dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Dia juga meminta maaf terkait meninggalnya personel Rusia. Nagorno-Karabah terletak di wilayah yang selama berabad-abad berada di bawah kekuasaan Tersia, Turki, Rusia, Ottoman, dan Soviet. Wilayah ini diklaim oleh Azerbaijan dan Armenia setelah jatuhnya ke Kaisaran Rusia pada tahun 1917. Pada masa Soviet, daerah ini ditetapkan sebagai wilayah otonom di Azerbaijan. Hukum internasional juga mengakui Nagorno-Karabah adalah bagian dari Azerbaijan. Demikian sahabat jatuh informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fight like a falcon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!